Oke guys ya kita masukin ke game yang pertama cuy antara RRQ Senna melawan dari EFOS Icon dari Classic MDL ya Nea pake Alpha, Jans pake Fredrin Zambu saya lihat saja guys ya di tangan dari seorangnya bakal jadi hal yang cukup menarik nah, bisa dibilang butuh waktu yang lebih lama sih untuk bisa nge-draw apalagi tandingannya adalah seorang IAT yang bakal kuat di area only tapi masalahnya, cukup berani ya untuk ARQ Senna bener-bener nge-cut wave nya langsung di area toplane dan akan langsung kembali rotasi lagi ke area mid lane dari seorang Okta sebenernya sama ya, dari EFOS nya juga dia jalan bareng di XP lane ngasih romernya sama-sama level 2 eh eh, udah kena guys oh, ini yang main si Viter ya oh, Viter disimpen buat MDL guys soalnya kemarin kan yang main full Matsurugi ya dan itu pun ARQ harus pulang duluan dipulangkan oleh dewa tadi malah guys ya pressure damage yang besar banget tapi tetap harus hati-hati dan adanya seorang Dreams yang sudah mulai berada di sekitar area purple buff untuk ngasih sedikit tambahan tekanan lah untuk seorang Inggris yang bahkan waduh Udah ya udah level 4 sekarang Alpha, ya memang lebih cepet juga dari Alpha Fredrin itu tipikal yang jungle nya gak terlalu cepet lah di awal powernya Fredrin itu efek CC nanti di level keempatnya nah itu lebih dahsyat kalau damage, Alpha akan lebih unggul karena semua skill dia damage yang dikeluarkan itu true damage jadi hati-hati aja pokoknya hero-hero tebal yang kayak tadi gue bilang di draft itu bisa di meltdown Ians, Don gak boleh terlalu lama ada di bagian depan kita harus anda aja ya, dan kita bakal lihat ya teteski dari keserangannya seperti apa apakah bisa memaksimalkan nih level keempat yang lebih dulu di secure apalagi kita tahu juga 5 detik lagi menuju ke arah turtle yang pertama yang seharusnya sih bakal menjadi satu buat tempat yang pertama boi itu tadi Arar Q Sena begitu agresif banyak early power hero yang mereka bawakan juga turtle yang pertama kali ini dreams belum level 4 dan belum punya power masuk ke depan oh oh, pederasa udah langsung dibuka juga mengicarakan sarannya ya kali ini dan berhasil lagi berambang ke arah yang berhasil lagi berambang ke arah yang berambang ke arah yang berambang ke arah yang dibuka Peter berhasil menangkap sedikit ke arah yang berambang ke arah yang berambang ke arah dua pemain secara langsung di dua menit pertama wow, keuntungan untuk Arar Q Sena kali ini dapetin turtle plus skillnya sementara cait ketarik masih ada purify aman, aman, aman masih ada purify tenang, tenang resep lagi kali ini kembali ke pattern jungle-nya masing-masing memang powernya evos itu ada di level 4 untuk dreams karena atlas itu ultimate dependent banget dari segi emblem kita lihat mungkin dari XP lane nih perbedaannya ada swift di talent pertama untuk Veldora dan diangkat oke, ini dia udah-udah fotoling selesai sudah cukup banget Twitter guys masih belum mampu temukan penyelamatan bahkan ada Sarah Okta ditabrak dengan satu buah penal di seluruhnya masih ada purify dan juga ada wings by wings yang bisa dibukakan oleh Sarah Okta ya, masih bisa selamat juga dan balik lagi ke emblem talent kedua dari kary-nya Toy dia pakai festival of blood karena pasif pasif true damage kary itu bisa berdampak juga untuk spellframe hitungannya bisa balikin darahnya lagi dan uh, sakit banget dreams terima damage-nya cukup banyak apalagi dari seorang Toy yang kali ini di level yang ke-6 dia udah bulai sama ikis dan Iron Hook dari seorang Viter ini bakal menjadi ancaman terbesar untuk game kali ini bisa selalu hadir dalam waktu yang cepat dan bisa menarik siapapun yang ada diari teman-teman infos icon tapi tetap dari seorang Toy sudah main terkena efek dari Terry Boy yang diberikan oleh Sarah Gamora makanya intens banget nih pertarungan dari mereka berdua jual-beli serangan gak ada yang mau kalah poking apalagi kalau ngomongin soal dreams yang berani banget dia gak pilih-pilih semua dimakan contoh Fatalink pertamanya itu mengarah ke arah Viter yang sama-sama Roamer dia gak banyak pilih dan tipe yang kayak gitu bahaya sebenarnya karena dia bakal makan siapun yang memang bisa langsung di burst dan dia tau juga sih tadi ketika Flicker deh seorang Viter yang gara ini dia bakal jadi satu ponek-ponek pada sekarang pada asal sudah dibuka dari Tentu yang sudah hilang sudah dua buang sejarah sekaligus double kill di tangan seorang Iyas dan ini bakal jadi keuntungan RRQ Senna sekarang turtle terbuka yang lebar untuk mereka wow turtle kedua bisa didapatkan secara free juga RRQ Senna dengan keunggulan gold yang cukup banyak dan biar RRQ Senna Gila gila semua Iyas perang ketika pemain Dan Ivoz berhasil ditubahkan dan auto-trat tidak bantuan yang akan menjadi milik dari RRQ Sena. Oh my god, Ivoz lainnya, mereka harus reset terlebih dahulu dan di bagian top lane, satu keuntungan bisa didapatkan sebagai tradenya. Tapi tetap harus reset dulu sih, karena perbandingan kill-nya ini mulai terasa. Berbeda 4 kill, RRQ Sena masih bisa pegang kendali dengan 2.000 gold, bahkan yang mereka ungguli. Turtle selanjutnya mungkin bisa jadi next objective juga, bisa jadi perfect turtle untuk RRQ. Atau bakal dikontes juga sama Ivoz. Karena kalau ngomongin crowd control besar, heavy crowd control, ada Dreams nih, yang punya area besar, efek CC, burst damage-nya juga ada Nea. Yang make sure damage-nya itu cukup. Masalahnya harus ada yang bisa nge-trigger dulu nih, purify-purify, ataupun spell yang dimiliki oleh RRQ Sena. Seperti sekarang, dari saran Dreams yang sudah mulai terpantau mencoba untuk memberikan sedikit jebakan, tapi awareness dari RRQ Sena masih dalam tarif yang cukup sih, untuk bisa menghindari namun tidak, untuk seorang Ians yang hampir saja bisa dilangkap oleh Ivoz Icon. Bukan target yang tepat, mungkin itulah yang dipikirkan oleh Ivoz Icon. Mereka gak mau, gak mau sampai all-in ke arah Ians yang itu bakal makan waktu, buang sword dan belum tentu tumbang. Sementara untuk kehilangannya outer turret di bagian top lane, RRQ, next objective ada di bagian bawah, jadi pressure di arah top lane-nya ini bisa dipegang oleh Ivoz. Sementara kebalikannya, untuk Ivoz sendiri, kehilangan outer di bagian bawah, objektif netral di bawah, jadi mereka bisa sambil kontrol landing yang udah gak ada turret-nya. Lumayan masih imbang sih sejauh ini memang ya, kalau kita melihat dari segi objektif turret-nya. Dan mungkin turtle yang sekarang kita lihat, ini akan menjadi penentu siapa yang bisa mendapatkan keunggulan lebih banyak lagi, apalagi dengan zoning out yang sedang mulai dilakukan oleh serang Veldora dan juga dengan Ians mencoba untuk masuk efek terhadap rumah masuk juga di bagian. Efek terhadap serang dibuka dan turtle, jadi Miklik jak nih, Ivoz Icon ditangkan dari serang Nea Retribution yang begitu on point bahkan. Ada satu bauk yang dibuka juga, Iyan, serang tubuh bahkan Ians juga akan ikut, ditubahkan bersama seorang Ians. Di turtle ketiga, Ivoz Icon bisa membalikan keadaan dengan keuntungan dapetin turtle plus dapetin 2 kill. Mungkin simple, yang paling jadi awal dari gerakan Ivoz adalah munculnya toy di bagian top lane. Karena toy-nya tadi harus clear, minion-nya udah mengarah-arah inner tarot di bagian top lane, harus di clear, toy-nya muncul, Ivoz tahu oke ini 4 lawan 5. Mereka langsung all in, mereka tabrak habis-habisan Dreams, gak ragu buat lagi-lagi makan di arah depannya. Ians, yang tadi ada di bagian depan, langsung dikomet. Oh, betul, udah mulai dikejar sepertinya sekarang ada seorang Ians, tidak akan semudah itu untuk bisa di take down. Dreams buang flicker dan toy juga buang purify, sebenarnya untuk source spell-nya lumayan sama. dan masih menunggu juga nih, banyak banget yang pakai Purify karena ada Okta dan juga Toy. Dua damage guild dari RRQ, gak gampang untuk di fataling. Maka alasan utama dari Dreams makan di depan adalah yaitu Purify-Purify ini bakal ganggu. Jadi daripada di counter dengan Purify, mending makan depannya. Dan untuk di momen tadi, damage yang kurang ternyata. Masih belum bisa, so di arah mid lane bakal jadi medan pertempuran juga untuk mereka sepertinya. Dan nyaris saja bisa kena Ironhook-nya. Tembak-tembak berhadiannya belum berhasil untuk saat ini. Tapi Fader Astag udah langsung dibuka juga, hanya untuk mengusir performa dari Evos Icon yang mencoba untuk mendapatkan outer turret di area mid lane. Karena kita tahu juga, poros rotasi, outer turret mid lane. Ini akan berbahaya kalau misalnya bisa di take down. Iya, iya, iya. 3-2 nih, udah mulai dilakukan. Evos, dia tahu power dari DPS pastinya cahit. Mungkin bisa nge-belt down. Tapi kalau ngomongin follow-up, RRQ marksmennya lebih cepat kalau mau nge-follow. Bloodhunt tambah pukulan sama kari, itu kayaknya dreams pun kalau digebukin bisa tumbang. Ilang sih, harusnya ya. Apalagi udah masuk ke arah menit 9, harusnya udah ada beberapa item ini yang cukup. Tapi yang kita tahu sendiri, Ironhook dari Sanofitur gak akan 100% dari setiap match-nya. Apalagi sekarang udah ada seorang don yang hampir saja bisa termakan. Untungnya masih ada sebuah flicker. Meskipun ya nanti gak akan ada inisiasi penalti zone flicker yang bisa dibukakan ketika mereka melakukan kontes di arah Lord. Ibu lebih bagus dari belakang jubu dan konsil yang memakai di bagian belakang Dream hanya untuk zone ini. Wow, udah saat Drawler telepon, lalu doton dia gitu. Betal menolok lagi, waduhah, Buc complage bisa membalikan momen yang kehilangan takto pertama serta kedua tidak jadi masalah sekarang lognya bisa didapatkan free untuk teman-teman Ivo saikon sementara tarot juga objektif Inetar biara midline bisa disecure banyak sekali keuntungan 2000 yang langsung masuk ke kantor kantong dari posaikan bahagia jauh banget ya keuntungannya akhirnya bisa langsung ditambung oleh Ivo saikonnya cuma 2000 sekarang perbedaan yang sudah terjadi karena wipe out mereka dapetin tiga inner turret mereka dapetin juga ke arah Lordnya hanya dengan satu momen saja luar sekali aja Reku kalah telat Boy mulai dengan fataling yang bagus banget kedua target dua-duanya enggak punya purify gitu karena kena don sama fitter follow up demetnya juga sudah siap dan cair ya enggak follow dari fataling yang dilempar fataling enggak ditembak sama cair dia nunggu-nunggu momen yang tepat ngambil bagian berjambung 900 kes dimana toy memang apuri berbeda 5.000 sekarang lebih nggak bisa kabur bagus banget fiturnya cuy yang pertama ini pahal banget pertukaran yang bisa tidak kalau dikadang sebentar lagi berarti enggak ada sepemingin yang langsung enggak ada dreams enggak ada surga cepat untuk ikan bisa mencapai base dari ala kesena tapi karena kalah jumlah kayaknya enggak bakal dipaksa juga sih masih aman di Lord yang pertama dapetin satu bestart itu udah menjadi keuntungan yang besar banget sebetulnya zona dari arahnya udah dikuasain oleh teman-teman dari Ivo Saikon bahkan dari jangglenya juga udah mulai di steal semua krip enggak ada yang disisakan sama sekali sementara bintang Veldora coba dimakan sepertinya namun bukan target yang tepat udah ada imoltar imortal yang dipegang sama Veldora sementara kalau dilihat dari kedua jungle alpanya nea dulu deh ada war X ternyata ya satu-satunya item offensi yang digunakan sisanya langsung item semua ya bener-bener ngomor ditumbangkan karena sekarang dasaran tim juga udah mulai mencari target lu lagi ke hal ini Ironhook lu bisa konek ke arah siapapun dan fokus karena clearing wave minin saja terlebih dahulu ya Ivo meskipun mereka punya keunggulan yang jauh tapi enggak boleh terlalu terburu-buru juga sih masih ada resiko yang besar apalagi arah kesena membawa defensive high ground kan yaitu farsha kita kan dari seorang opta purify juga kan jadi nggak bisa gampang dimakan lah sama trims dan Ironhook bisa jadi momen comeback loh dari RRQ contohnya tadi deh sebelum Lordnya di clear tadi Lord pertama dreamsnya ketarik enggak ada power dari Fatalink akhirnya bisa bisa di defense kan walaupun tetap kehilangan base target ya next Lord nah ini kalau ngomongin soal next objektif pembakas kekalnya di atas bestart di bagian bawah belum hancur liconnya petu hari ini merugah menjadi kliwung mustahaya untuk Dream bisa selamat dan keunggulan kalau di olimpanya itu ya sepas ditumbang bisa menuju ke arah laki udah pasti ke situ guys tetap tersebut tapi yang kalau level udah mulai terlihat sih untuk Lord kali ini waduh ini momennya enggak pas banget ya karena pas Lordnya muncul lagi apalagi kalau ngomongin soal kontes kian skan tipikalnya sustainnya jungle tank dia bisa pakai badan kedua boy namun depresnya cepat diberikan dan langsung diangkat oke yang sudah mulai diangkat kali ini damage sakit banget dari seorang cahit bahkan di portalnya langsung pecah meskipun Opener Astrack jadi yes filter berbeda kira proteksinya begitu bagus dari seorang Okta tapi tetap Aras Gyosena harus mengiklaskan Lord yang jatuh ke tangan Ivo saikat Lordnya sudah enhance maju ke arah mid lane defensif long range nya ada di Okta cahit pun terancam dengan Twitter Astrack dari Okta tapi ya balik lagi kalau sampai cahitnya yang maju dengan blazing duetnya Okta nggak bisa lari sama sekali purify bukan spell yang bisa bikin dia escape dari blazing duet dan jangan lupakan dreams yang sudah konsumsi sekarang Bersama perfect match tercoy Oh ternyata tidak iya 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 iya